Ribuan umat muslim Kalbar memadati halaman Nosjid Raya Mujahidin Potianak untuk mengikuti syalat Idul Adha 1444 Hijriah. Beberapa tokoh Kalbar juga turut mengikuti syalat Idul Adha di kawasan ini, termasuk Gubernur Kalbar Sutramiji. Sutramiji mengajak agar Hari Raya Idul Adha ini dapat dimaknai dalam kehidupan sehari-hari dari beberapa aspek, yaitu tentang berkurban, tawakal, sabar, dan ikhlas. Sebagai mana kisah Nabi Ismail yang pernah diberikan ujian dan wahyu oleh Allah. Selepas syalat, Gubernur Kalbar Sutramiji juga menyerahkan secara langsung satu ekor sapi kepada pengurus Masjid Mujahidin Potianak. Sapi berjenis limosin dengan berat 837 kg ini dibeli langsung dari peternak sapi di Kalimantan Barat. Sekalipun daging hewan korban itu siapapun boleh, termasuk yang korban boleh berkenaki. Tapi yang prioritas adalah mereka-mereka yang memang jarang makan lagi. Jarang makan lagi bukan karena tak boleh karena kesehatan ya, tapi karena kemampuan mereka. Nah itu diprioritaskan. Diwa berkorban ini tidak hanya ini ya, dimaknai juga dalam segala aspek. Kemerban, sabar, kemudian tawakal, itu ya bagaimana kemudian keingelasan. Itu yang paling penting. Total sebanyak 4 ekor sapi yang diberikan Gubernur Kalbar dan disalurkan di beberapa masjid yang berbeda. Sutarmiji berpesan agar dalam pembagian daging korban dapat dilakukan secara merata serta memprioritaskan warga yang lebih membutuhkan.